Untuk menjadi Gubernur, bahkan untuk menjadi Menteri, semuanya saya tawar. Pak Prabowo, sebulan seminggu sebelum saya berangkat haji, saya kembali di Mabir, khusus kita benar-benar tidak menjadi Menteri, saya jawab. Saya lebih baik bergaul dengan para putih ya. Sehingga waktu itu orang mentirnya begini, orang bantu menjadi Presiden pengen jadi Menteri, tapi khusus kita malu menolak jadi Menteri. Saya berpikir bahwa jihad jendela di bidang ekonomi itu penting. Maka sebetulnya saya menceritakan, ada sahabat nabi namanya Sakit Kalsundari. Beliau ini salah satu sahabat yang bergabung dengan nabi. Satu ketiga, Sakit ini setengah perang kondak, itu berpunyai dengan nabi. Nabi berpunyai dengan sayang, Nabi mengurutkan tangannya untuk salam. Sakit ini terpunyai mengurutkan tangannya. Malu dia mengurutkan tangannya, kenapa? Karena tangannya kasar, itu dengan kejolak. Artinya dengan malu-malu, beliau menjulurkan tangannya kepada nabi. Begitu salam, nabi pindah tangannya kasar dan berpunyai kejolak. Nabi bertanya, wuih saya, tanganmu kenapa? Dengan malu, saya menjawab, wuih nabi, tangan saya kasar, banyak kejolak. Karena saya bekerja membelak waktu untuk memberikan nafkah anak dan istri saya. Apa yang kemudian nabi lakukan? Nabi mencintanya sayang, Tuhan, di cilu oleh nabi. Dalam sejarah riwayat, dalam kita patung balik, orang yang pernah dicintanya oleh nabi, nabi cuman dulu, satu anaknya siri Fatimah, dua, sayang al-Qur. Sambil mencintanya sayang al-Qur, nabi mengatakan apa? Wahai sayang, kataulilah, tanganmu ini akan menuntungmu ke dalam surah. Tangan ini akan menjadi saksi yang menuntungkan ibu kepada surah. Kenapa? Karena kamu lewatkan tanganmu kasar, banyak kejolak, tujuh menafkah yang anak dan istri. di cium mulai nabi, sampai sisanya menanya sekarang, ini tidak baik untuk para kunya. Tentu lah, tanganmu saya ini kasar, kokeka pake, bun-bun-bun LHC, utawa nyehwadi, apa istirahnya? Tunggu nyeh, bosinci apa sintet menunggu nyeh, ini tangan-tangan yang akan menuntungmu mendapatkan surahnya. Maka ku lihat semakin tangannya kasar, semakin baik. Maka saya berikan mudah-mudahan kukul dan lorong, semua tangannya kapalus. semakin baik. Kalau suatu kabar, kamu bisa mencapai tanknya, kemudian peramakan kamu sekarang sudah ada, peramakan. Cuman, jadi tersusunakan wajib kamu tidak akan dibuat. Bukan BNG. Kampung Kau harus ngomongin, 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 ngomongin Kadang-kadang kaya dipotong, diposting, si Bia ini cerahin, gudu, nolak Sekarang bunga yang cantik-cantik Kami mbak nulis bilang, bu nulis bilang Ya udah mudahnya judul, segera dapat judul Kamu disini judul, itu kalau mati nanti saya Man asyako, fa'afa, fa'katama, fa'mata, mata syarikat Barang siapa yang jatuh cinta Lalu dia bisa menahannya Menyembuhikan rasa cintanya Sampai dia mati, dia tidak kemahsiat Maka dia mati lho pada saya Jadi kalau kamu jatuh cinta Ternyata dia tidak menerima cinta kamu Kamu sahabat Orang masyiat Orang gilaan kak rauk sopir nih ngomong Kue somba Kau kue mati, matimu dalam keadaan sakit Jadi orang jatuh cinta itu Kalau kemudian sudah diterima Malah kamu bersyukur Berarti punya kemungkinan untuk mati Sampai lho Tapi memang edikanya itu Kalau orang cinta, kata nanti Itu mau disampaikan ke berita Laki-laki seneng sama perempuan Dia harus ngomong Perempuan seneng sama laki-laki Dia juga harus ngomong Kalau jandar atau gadis Ngomong I love you kepada suami orang itu boleh? Yang gak boleh itu Laki-laki ngomong I love you kepada Seorang perempuan yang sudah punya suami Jadi kayak pas ades ngomong I love you sama guru-guru itu gak boleh Tapi kalau anda jandar ngomong I love you baik itu boleh Tapi kalau saya tolak hal ini kok kamu mandi Kamu mandinya saya Kata gini, Nabi pernah mengatakan gini Ketika kamu mencintai saudaranya Mencintai lawan jenisnya atau temannya atau siapa Maka kamu harus mengatakan gini 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 Hal ini berlaku tidak hanya laki-laki Bada perempuan Perempuan berlaku Kalau kamu dari Hongkong sudah seneng sama cowok di Indonesia Besok pulang langsung Ketika kamu harus mengatakan gini Kalian mencintai Nah, sesuai tema kita hari ini, temanya apa? Islam, kita menjaga keamanan dengan memperhatikan Islam, Ramadhan, dan Islam. Jadi, saya ini bisa ada tugas dari negara, bukan menteri. Bukan menteri, gak usah apa, besok dengan dia. Salah satunya terkait dengan kemungkinan dan perangkatan. Karena saya dianggap sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama di Indonesia yang paling toleran. Hari ini saya baru mengecil di Lampung, saya bangun gereja di Merauke, saya bangun pura di Bali. Jadi, menteri berapa pun, gereja berapa, bangun pura di Bali. Nulis dan kulit bulan bilang temennya sendiri. Tapi saya pintar bulan sebelum mati, dia dimulai. Saya masih berbohon dulu, karena kabutan. Saya salah orang, pokok kabel. Sebenarnya, saya itu selalu temen-temen bilang perubahan, saya dosa terlalu sering. Nah, ketika berbicara soal keamanan gitu. Nabi Muhammad semua alaihi wassalam bersabda. Semoga semuanya dihati sebagai rumahnya Nabi Muhammad. Dan berhubungan haji dua minggu yang lalu sama mas. Ada lintar sama mas Putra, mas Raffi, dan lain-lain. Ini berhasilnya ada di Lompong, jadi berangkat dalam saya. Jadi, saya atas sama Putra itu lagi bisa memburaskan tanah. Atau rumah di Jakarta, semuanya saja temen-temen habis. Ya, sebelum habis di Jakarta, teman-teman habis. Al-Muslimmu, al-Muslim, katakanlah. Soal muslim itu sahabatnya muslim yang lain. Jadi, kalian itu, gue kenal orang sama-sama muslim itu udah jadi ada sahabat. Makanya, sesama muslim itu kalau surat, pun bisa saling mendoa. Buktinya apa? Ketika ada sholat, Assalamu ala'ina wa'ala ibadillahi sholaih. Keselamatan bagiku dan bagi hamba Allah yang sholaih dan sholaih. Jadi, anda itu ditutup menjadi makhluk sosial. Bahkan dihajarin ketika sholaih. Assalamu ala'ina wa'ala ibadillahi sholaih. Keselamatan bagiku, ya Allah. Dan atas semua hamba yang sholaih. Makanya, kalau anda ingin didoakan oleh orang muslim yang lain, Salahnya anda harus sholaih. Karena wa'ala ibadillahi sholaih. Kalau anda gak sholaih, ya gak dapat. Makanya, kalau ingin didoakan oleh orang lain, Salahnya kamu harus sholaih. Semua orang sholaih, al-khamya, binuhu wal-hamuat, Yang hidup, wapun yang mati, Begitu ada saudaranya sholaih, Dia mendapatkan jalan doa. Makanya, dihidupannya orang alim di sini. Saya sekarang mau tanya sama diri, Ada orang goblok sholaih, Ada orang tidur, Orang sholaih, orang alim tidur, Itu yang digoda oleh setan. Orang goblok yang sholaih, Atau orang alim yang tidur. Tapi kalau setan. Sini digoda setan. Goblok sholaih, apa alim yang tidur? Jawabannya apa? Nah, diberi setan itu mangu-manggu, Di depan mencet. Makanya saya ingat, Yang banyak setannya itu di mencet apa di biskotik? Di mencet. Di mencet. Di biskotik gak perlu ada setan, Kelakuannya sudah kaya. SETA! Loh, bener mbak? Yang banyak setannya itu di mencet. Yang banyak setannya itu di tempat pengajian, Dan di lokalisasi. Kalau di lokalisasi, Sudah konglu ada setan-setan lagi. Setan-setan lagi. Makanya, Ternyata setan itu jenis-jenis. Yang pertama, Setan terjenis-jenis. Mereka ini takut juga dibatalkan ayat kursi. Yang kedua, Setan tidak jelas jenisnya, Tapi takut di lempar kursi. Yang ketiga, Setan yang tidak takut di lempar kursi, Tapi bahkan merupakan kursi. Banyak yang seperti itu. Tidak. Jadi yang ketika tidak takut di lempar kursi, Tapi merupakan kursi. Setan ini, Makanya, Makanya,